musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya santri-santri kelas 4 alhamdulillah di video kali ini ustadah akan menyampaikan tentang materi microsoft word yaitu tentang mengedit huruf langsung saja ya santri-santri yang pertama kita buka dulu microsoft word di desktop ustadah sudah ada microsoft word lalu di klik dua kali klik-klik maka akan muncul jendela microsoft word seperti ini nah kita fokus di home bagian font yang pertama kita akan belajar cara mengganti jenis huruf yang kedua mengganti ukuran huruf yang ketiga membuat huruf tebal huruf miring huruf garis bawah huruf garis tengah dan yang terakhir kita akan belajar tentang cara mengganti warna huruf nah yang pertama kita ketik dulu judulnya untuk mengetik judul biar huruf besar semua silahkan di klik caps lock di keyboard kalian masing-masing ya nah ustadah akan mengetik judulnya judulnya yaitu mengedit huruf huruf seperti ini kalau mau ke baris berikutnya tinggal enter saja silahkan dicari di keyboard kalian tekan enter asal nah yang pertama kita mau mengganti huruf dulu silahkan dicari klik tahan geser kanan nah sampai judulnya terblok semua kita ganti jenis hurufnya nah seperti ini silahkan cari jenis huruf yang kalian sukai misalnya sudah ganti Broadway ukurannya boleh besar 24 misalnya nah nah biasanya kalau salam itu kita buat huruf tebal dan miring nah seperti ini ya ini cara membuat huruf tebal ini cara membuat huruf miring nah kalau dikembalikan bagaimana ustadah caranya kembang sekali silahkan di klik miring nah akan kembali lagi seperti ini ya selanjutnya kita akan belajar membuat huruf berwarna nah silahkan di klik dua kali atau di klik tahan sampai yang ingin kalian warnai nah lalu diganti warnanya disini misalnya ustadah mau dibuat warna-warni tulisannya boleh ya ustadah aku boleh warnanya beda boleh nah sudah bisa ya anak-anak yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat huruf garis bawah nah tinggal di klik ini U kalau menghilangi klik lagi paham ya nah kalau membuat huruf corot seperti ini paham itu paham nah ustadah ulangi lagi ya yang pertama membuat huruf tebal silahkan di blok dulu yang mau di buat huruf tebal di klik B untuk mengembalikan di klik sekali lagi huruf B selanjutnya untuk membuat huruf miring di klik I kembalikan lagi untuk membuat huruf garis bawah klik U kembali lagi nah seperti ini yang ini untuk membuat atau mengganti jenis hurufnya ini untuk mengganti ukuran hurufnya seperti itu semoga mudah dipahami materi dari ustadah selamat coba selamat praktek semangat anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati